Intro Halo Sobat Pulangkers, selamat datang di channel ANC Explorer Kali ini kita sedang menuju ke salah satu wisata alam yang ada di Kabupaten Gwanyuwangi Untuk sampai ke sana, kita harus melalui rute seperti ini Melewati perkebunan kopi dan jalan yang hajur Seperti apa keseruannya? Let's check it out! Saat sudah sampai di ujung jalan, kita akan disuhukan dengan pemandangan alam yang asri dan sejuk Dari sini kita harus berjalan, mengikuti jalan yang sudah disediakan Oh iya, tempat yang kita tuju adalah Air Terjun Setaman Salah satu wisata alam yang masih jarang diketahui banyak orang Wisata alam yang satu ini berlokasi di Dusun Jati Pasir, Desa Kajar Harjo, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Gwanyuwangi Nah selain jarang diketahui banyak orang, air terjun yang satu ini memiliki rute yang cukup sulit ya sobat Contohnya saat menuruni jurang ini ya sobat, gak ada jalannya Ya kita cari jalan sendirilah, pokoknya merosot wes Oh iya, disarankan memakai celana panjang dan sepatu ya teman-teman Karena di areal seperti ini tuh banyak lintah dan juga semak-semak belukar yang membuat sensitif ke kulit kita Nah sobat, di depan sana itu sudah terlihat Air Terjun Anakan Oh iya, di areal ini terdapat 3 air terjun ya sobat Salah satunya air terjun setaman itu sendiri Kalau ke kanan kita menuju ke air terjun waktu kurung Karena tujuan kita air terjun setaman ya kita ambil ke kiri Oke, gaspol Sebelum sampai di air terjun Enaknya kita berhenti dulu sejenak sambil melepas penat Sebenarnya pun sudah terlihat dari sini ya Di depan sana, nah itu dia Air Terjun Setaman Sayang sekali saat ke sini air terjun utamanya itu surut ya sobat Jadi nggak kelihatan Tapi nggak apa-apa Karena sudah terlanjur sampai sini juga Sekalian kita lebih mendekat lagi ya ke air terjun Tetap hati-hati ya Aduh jangan sampai kepleset kayak saya ini Lopot Semakin mendekat ke air terjun Semakin terasa hembusan hawa dingin Berhubung arealnya ditumbuhi semak belukar yang amat rindang Membuat kita kesulitan untuk lebih dekat lagi ke air terjun setaman Jadi kita sudah mentok ya sobat Sampai di sini aja Nggak bisa lebih dekat lagi Mungkin lain waktu Kita akan kesini lagi Membawa peralatan yang lebih memadai Untuk membersihkan semak-semak belukar yang Mengganggu rute mendekat ke air terjun Yaudah sobat Berhubung tuacanya mendung Ini saya keburu pulang Takutnya hujan dan banjir Oke yo acur Oke sobat Sampai ketemu di petualangan selanjutnya ya Bye bye